Untuk menyusun rencana program pasca tambang PT. Barinto Ekatama, BEK, Rabu pagi menggelar konsultasi publik di Aula Sekda Kabupaten Barito Utara, guna meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Konsultasi publik yang dipimpin asisten dua bidang pemerintahan dan pembangunan, Gazali Montalatua, dihadiri Kepala Teknik Tambang PT. BEK, Prayono Suryadi, instansi terkait Camat Teweh Timur dan Kepala Desa. Kepala Teknik Tambang PT. BEK, Prayono Suryadi, menyampaikan rencana program pasca tambang PT. BEK utamanya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Utara terbagi menjadi tiga klaster yakni Benangin Lestari, UMKM Terpadu dan Benangin Pintar. Menurut dia, program itu akan disinergikan dengan Pemkap Barito Utara hingga berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat sekitar. Selain itu, PT. BEK juga akan mendukung Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota negara. Tentunya ini untuk keberlanjutan kami di Barito Utara dan juga untuk kemampuran masyarakat yang ada di Benangin tentunya dan juga untuk wilayah Barito Utara tentunya untuk mendukung perlanjutan usaha Pante Barito Utara. Kami juga akan siap juga untuk mendukung nanti pada saatnya nanti IKN akan ada dan itu juga menjadi salah satu poin juga. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Asisten tadi sehingga kami juga akan berkolaborasi di sana untuk memperkuat ekonomi dan juga terkait dengan ketahanan pangan yang ada di sana. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Gazali Montalatua berharap kegiatan ini nantinya mendapatkan masukan dan saran sekaligus langkah strategis setelah kegiatan tambang yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Tentu ini kepada masyarakat harus disikapi dan harus ditindak lanjuti karena ini adalah sebuah program yang betul-betul memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Nah sehingga kegiatan pasca tambang ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kemakmuran masyarakat di TW Timur secara khusus dan Barito Utara pada umumnya. Tim Liputan mengabarkan.